Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Oke pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi tutorial Cara menangani kulkas ya teman-teman ya Disini kulkasnya tidak dingin teman-teman Hanya lampu yang menyala Jadi untuk kulkasnya itu tidak dingin Hanya lampu yang menyala teman-teman ya Nah teman-teman gak perlu bingung Disini saya akan memberikan tutorialnya Seperti apa Dan untuk caranya juga cukup mudah Dan teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah teman-teman ya Tanpa harus memanggil teknisi terlebih dahulu Oke Nah disini kita akan lihat ya Seperti biasa Seperti video-video sebelumnya Yang saya sudah upload sebelumnya ya teman-teman ya Oke kita akan lihat Di bagian sisi belakang kulkas ini teman-teman Nah di bagian sisi belakang kulkas disini Nah disini sudah saya colokin ya teman-teman ya Nah disini sudah saya colokin Oke saya Terangkan terlebih dahulu ya teman-teman ya Nah disini Untuk mesin kompresornya itu Tidak jalan teman-teman ya Jadi permasalahannya itu biasanya di bagian relay ataupun overloadnya Oke Kita akan lepas terlebih dahulu ya teman-teman ya Untuk stop kontaknya Nah seperti ini Kemudian Teman-teman bisa buka Di bagian relay ataupun overloadnya teman-teman Nah caranya seperti ini ya teman-teman ya Nah disini kan ada kupingannya Nah disini teman-teman bisa buka Oke sebentar Nah seperti ini ya teman-teman ya Oke seperti ini Kita buka Nah Nah kelihatan ya teman-teman ya Nah disini terdapat overload dan relaynya teman-teman ya Overload dan relaynya Kita akan buka ya teman-teman ya Kita akan buka terlebih dahulu Oke Jangan lupa relaynya terlebih dahulu ya teman-teman ya Kita buka Kemudian kita buka di bagian overloadnya Oke kita akan lihat di bagian overloadnya ya teman-teman ya Nah disini untuk overloadnya Sudah mulai retak ya teman-teman ya Oke disini juga Di bagian Relainya Disini juga Kondisinya juga mulai retak Nanti kita akan lihat ya teman-teman ya Di daleman sini kadang-kadang Di Relainya itu Pecah ya teman-teman ya Dan kita akan lihat ya teman-teman ya Di bagian relaynya Caranya juga Sama ya teman-teman ya Seperti video-video Sebelumnya Oke kita akan lihat ya teman-teman ya Oke Disini saya lepas terlebih dahulu ya teman-teman ya Agar lebih mudah Kita lepas Kemudian disini Di bagian Sisi samping sini kan ada soketan nih teman-teman Nah teman-teman bisa buka Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah disini sudah buka ya Kemudian satunya lagi Nah seperti ini Oke disini untuk Di bagian relaynya Aman ya teman-teman ya Nah disini aman Tidak ada yang retak ya teman-teman ya Jadi di bagian bimetalnya ini Tidak ada yang retak Kalau misalkan Ada yang retak teman-teman Langsung ganti aja ya teman-teman ya Oke disini Saya lepas terlebih dahulu ya Nah seperti ini Ini gak ada yang retak ya Oke Masih bagus Dan kita akan pasang lagi Oke kita akan pasang lagi Oke seperti ini ya teman-teman ya Kemudian Disini tidak apa-apa Dan disini juga Waktunya ganti ya teman-teman ya Oke kita akan ganti terlebih dahulu Apakah Mesin kompresornya ini Kembali Hidup lagi teman-teman Oke saya ambil dulu ya teman-teman ya Oke disini sudah saya siapkan ya teman-teman ya Dan kemudian kita pasang lagi Oke seperti ini Dan kita Nyalakan ya teman-teman ya Dan teman-teman bisa pegang Di bagian mesin kompresornya ya teman-teman ya Oke Kita akan nyalakan Apakah mesin kompresornya ini Bisa Menyalakan Nah disini untuk mesin kompresornya Masih belum jalan ya teman-teman ya Oke teman-teman Karena disini Untuk kompresornya tidak nyalakan Dan kita akan lihat di bagian Sini teman-teman Di bagian Di bagian kapasitornya ya teman-teman ya Karena disini terdapat kapasitor teman-teman Dan teman-teman bisa buka Di bagian sini terlebih dahulu ya teman-teman ya Dan sekarang kita akan buka Oke Nah disini Sudah kelihatan ya teman-teman ya Untuk di bagian kapasitornya Dan sekarang saya coba dekatkan ya Nah disini ya teman-teman ya Disini terdapat kapasitor Kemungkinan besar Ini kapasitornya yang mati teman-teman ya Coba kita akan ganti terlebih dahulu Sebelum kita lanjut Ke bagian penjemperan Dari mesin kompresor ini teman-teman Oke kita akan ganti Untuk kapasitornya disini 300 VAC ya teman-teman ya Dan untuk ukuran mikronya 32 mikro farad Oke disini Saya mempunyai kapasitor bekas ya Kapasitor bekas LG Dan kita akan coba Apakah mesin kompresor ini Nyala teman-teman Oke kita pasang Kemudian kita masukkan kembali Seperti ini ya Dan sekarang Agar kita Tahu ya teman-teman ya Kita pasang tang amper terlebih dahulu Seperti ini Kemudian Kita Nyalakan ampernya Oke seperti ini ya teman-teman ya Dan kita akan nyalakan ya teman-teman ya Apakah mesin kompresor ini jalan atau tidak teman-teman Oke Oke teman-teman Disini sudah jalan ya teman-teman ya Untuk mesin kompresornya Dan untuk ampernya itu 0,8 Dan teman-teman bisa lihat Di bagian sini Untuk di bagian ampernya Disini menunjukkan ampernya 0,71 amper Nah disini 0,75 ya teman-teman ya Nanti ini akan turun Seiring Kulkas ini dingin teman-teman Jadi seperti itu ya teman-teman ya Cara Memperbaiki atau Menganalisa kerusakan pada Kulkas satu pintu ini teman-teman Oke semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like Comment dan subscribe Agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih